Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat dan pemirsa Dimanapun anda berada Semoga selalu sehat dan tetap semangat Oke di video kali ini Saya akan membuat tutorial Yaitu Cara membuat LED indikator LED check Indikator langsung dari AC220 Hanya menggunakan Satu resistor Sangat simple dan mudah Ini bisa di Gunakan untuk power amplifier Untuk lampu powernya Bisa untuk dispenser Bisa untuk rice cooker Bisa untuk elemen-elemen lain Atau bisa untuk Stop kontak Sebagai lampu power Dan bagaimana Cara membuatnya Dan nanti Langsung kita buktikan Ini bisa kita pasang di Stop kontak Nanti di ujung sini Sama ujung sini Dan mohon maaf Ini untuk Para teknisi Teman-teman teknisi Pasti sudah paham Dan ini tutorial Hanya untuk Yang belum paham Dan untuk Yang baru belajar Nyulder atau elektronik Jadi ini tanpa Trapo Jadi yang kita butuhkan adalah Ini LED Kita perbesar dulu Kita singkirkan dulu Yang kita butuhkan adalah LED Ini warna bisa merah Hijau Atau biru Tergantung selera Yang kedua adalah Ini Resistor Resistornya 220 kg Ini cincinnya Merah-merah Kuning 220 kg Ohm Jadi masanya Di salah satu kaki LED ini Di solder Jadi sebelah sini Boleh Sebelah sini juga Boleh Oke Kita lanjutkan Ke penyulderan Sebentar Kita solder dulu Oke Di salah satu kaki Polak-balik Boleh Oke Sudah kita solder Salah satu ya Oke Selanjutnya Kita butuhkan Dua buah kabel Sekitar 5 cm Atau 10 cm Yang satu Langsung Ke kaki Yang tidak Pakai Resistor Oke Oke Begini saja Yang satunya Yang satunya Di kaki Resistor Ya Resistor Masangnya Juga bisa Bulat-balik Bebas Oke Jadi Jadi begini Jadi ini langsung AC 220 Bolak-balik Tidak masalah Untuk Connectnya Atau untuk Pasangnya Oke Kita lanjutkan Kita butuhkan Sedotan minuman Gelas ya Kita masukkan Kesini Kita potong Sedikit saja Segini Kita masukkan Nah Begini Ini Kurang Panjang Yang satunya Dulu Ini Sedotan Bekas Mineral Air Gelas Fungsinya Untuk Safety Supaya Tidak Soft Atau Konslet Yang satu Kita potong Segini Oke Mohon maaf Kalau tangannya Kotor ya Karena kita Pekerja Teknik Jadi tangannya Kotor Wajar Ini Oke Ini sudah Bagus Paham ya Sekarang Kita ikat Disini Supaya Tidak Lari Bisa Pakai Kabel Tis Atau Bisa Pakai Isolasi Semua Tergantung Selera Oke Ini Safety Aman Supaya Tidak Short Dan Mudah Oke Ini Bisa pakai Isolasi Bisa ya Oke Ini Sudah Paten Nah Selanjutnya Ini kita copot Tadi stop kontak Mau isi 4 Mau isi 3 4 5 Jadi nanti Masangnya disini Disolder Disini Sama sini Kita solder Bolak balik Tidak masalah Oke Kita solder dulu Kita solder dulu Nah ini Masangnya Bisa bolak balik Bebas Oke 11 Satunya Ini Paten ya Biasanya Kalau yang beli Jadi itu Cuma Disepit Kadang hidup Sendiri Kadang mati Sendiri Ini Paten Ini Belum kita Tutup Mau kita Coba dulu Apakah Nyala Kita Coba Oke Bisa Dilihat Nyala ya Mantap Kita Cabut Dulu Selanjutnya Tutupnya Ini Tutupnya Kita Bolongin Pake Solder Dulu Kecil Baru Kita Tusuk Ini Kita Lubangin Pake Obeng Saja Yang Kecil Saja Yang Penting Ini Masuk Jadi Caranya Begini Yang Penting LED Masuk Lampu LED Oke Kita Masukkan Dimasukkan Langsung Oke Bisa Kita Tetesin Disitu Lem Power Atau Lem Bakar Ya Biar Kuat Kita Tetesin Pake Lem Power Atau Lem Bakar Ya Yang Murah Juga Gak Apa Lem Power Glue Atau Lem Bakar Nah Begini Saja Sudah Kuat Dan Langsung Kita Masukkan Kembali Langsung Kita Baut Begini Jadi Diatur Posisinya Kita Ulangin Lagi Biar Paham Sebelum Ditutup Jadi Masangnya Di Sebelah Ini Stop Kontak Sebelah Ini Sama Sebelah Kiri Dan Kanan Kalau Ini Ground Gak Usah Dipasang Nanti Bisa Baya Konslet Jadi Masangnya Ini Dan Ini Di Solder Oke Ini Masangnya Bisa Bolak Balik Ya Bolak Balik Sama Saja Dipasang Oke Sekarang Kita Tutup Kita Tutup Usahakan Rapi Bentar Kita Baut Saja Sekarang Kita Coba Lagi Kita Colok Apakah Hidup Oke Sudah Nyala Ini Adalah Sebagai Lampu Check Indikator Menunjukkan Kabel Ini Atau Arus Ini Nyala Ya Jadi Untuk Cek Arus Nyalanya Kalau Lampu Ini Hidup Berarti Kalau Lampu Ini Mati Kemungkinan Dari Kabel Ada Yang Putus Atau Dikonex Sini Ada Yang Lepas Kita Coba Pakai Mesin Bor Apakah Bisa Jadi Intinya Untuk Cek Lampu Indikator Dan Fungsinya Apa Saja Fungsinya Bisa Dipasang Untuk Power Amplifier Untuk Ini Bisa Dipasang Di Suite Misalnya Misalnya Suite Warna Hitam Belum Ada Lampunya Bisa Tambahkan Ini Cukup Dari AC 220 Tidak Pakai Trapol Atau DC 12V Karena Himat Biaya Juga Dan Kedua Bisa Untuk Setrika Setrika Listrik Itu Kalau Lampunya Sudah Mati Kadang Putus Diganti Pake Model Begini Sama Saja Ya Bisa Yang Ketiga Untuk Dispenser Dispenser Itu Ada Warna Hijau Dan Warna Merah Itu Kalau Lampunya Putus Atau Ada Yang Rusak Bisa Pake Ini Diganti Pake Ini Sistemnya Sama Atau Di Rice Cooker Sama Jadi Itu Semua Sudah Ada Di Rice Cooker Atau Di Dispenser Semua Pake Model Begini Dari AC 220 Oke Terima kasih Dan silahkan Mencoba Semoga Ini bisa Bermanfaat Jadi Untuk Menghidupkan Lampu LED Indikator Ini Tidak Usah Pake Terapo Mahal Terapo Langsung AC 220 0 Tadi Hanya Pake Resistor 220 Kilo Ohm 220 Kilo Ohm Bisa Setengah Watt Atau Satu Watt Atau Seperapat Watt Semua Tergantung Selera Kalau Lampunya Yang Jelas Lampu Satu Warna Kalau Lampu Yang Dua Warna Tidak Bisa Model Begini Nanti Akan Kita Tutorialkan Kalau Untuk Lampu Dua Warna Bagaimana Kalau Untuk Menghidupkan Dari AC 220 Insya Allah Nanti Di Video Tutorial Berikutnya Oke Mohon Maaf Apabila Masih Ada Kekurangan Dan Yang Belum Jelas Silahkan Komen Di Kolom Komentar Dan Silahkan Mencoba Terima Kasih Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu Video Saya Selanjutnya Tunggu